Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perangakan saya mamat rajab dari S4209 saya melakukan video ini dalam rangka untuk mengerjakan tugas data warehouse dan business intelligence sebelumnya mohon maaf saya tidak ada kameranya di laptopnya jadi tidak bisa tampil wajah saya oke itu mungkin sedikit perkenalannya oke langsung saja kita mulai ke slide selanjutnya nah sebelumnya sedikit saya ingin menjelaskan apa itu business intelligence oke jadi dari pengertiannya business intelligence adalah sebuah proses mengolah data menjadi sebuah kesimpulan untuk membantu organisasi mengambil sebuah keputusan oke saya rasa sangat clear oke selanjutnya apa itu data warehouse nah sementara data warehouse itu adalah seumpulan data yang saling terintegrasi dan terstruktur oke kita lanjut langsung ke contoh yang sudah diberikan oleh bapak dosen ini langsung saya ini langsung saya pertama-tama-tama kita bahas dulu yang human research oke jadi di human research ini ada apa aja pertama ada departemen terus juga ada employee departemen story ada shift ada job candidate ada employee pay story ada employee itu sendiri oke ada departemen juga ada atributnya oke kita jelaskan dulu apa bisnis yang bisa diambil dari data yang bisa diambil yang sudah kita lihat di depan sini nah bisa dilihat disini ada departemen ada juga employee departemen history nah dari data tersebut kita bisa mengambil sebuah business intelligence atau sebuah kesimpulan dan siapa employee yang paling sering pindah-pindah di departemen dan juga siapa yang paling loyal di salah satu departemen jadi kita bisa untuk promosinya jadi keperluan nanti untuk promosi jadi kita bisa lebih mudah menentukan siapa yang kita mempromosikan atau siapa yang layak ingin kita promosikan nah selanjutnya ada shift 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 ini kita bisa membatasi shift dari employee agar tidak berlebihan shiftnya jadi mungkin dibatasi satu employee dalam satu hari hanya dibatasi oleh dua shift saja bisa jadi selanjutnya juga kita bisa tahu siapa yang memiliki shift paling panjang sehingga kita bisa melihat siapa yang mungkin paling rajin gitu ya ada juga job candidate nah kita bisa lihat dihubungkan ke employee kita bisa melihat apakah sebuah kandidat cocok menjadi employee di perusahaan tersebut terus terus ada juga business legend employee pay history jadi jadi kita bisa melihat jadi kita bisa melihat siapa gaji terbanyak siapa gaji yang paling sedikit berasakan performance nya ataupun tidak ya jadi gaji terbanyak gaji terdikit kita juga bisa tahu terus juga ini yang saya bilang ada hubungan dari employee ke salesperson dari employee ke salesperson ini kita bisa tahu performance dari orang sales itu tadi jadi disini ada salesperson itu ada business business entity ID commission bonus dan lainnya kayaknya seperti orang sales nah ini hubungan dari human resource kepada sales nah jadi itu business intelligence yang saya paparkan tadi sekiranya ada ada 1 2 3 4 5 ada sekitar 6 business intelligence yang saya paparkan tadi mudah-mudahan itu cukup oke kalau gitu kita lanjut next slide nya ya terimakasih mungkin segitu saja yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati